Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Usah aja dulu. Kali ini gue mau berbagi tips soal perbedaan teknik whisking dan juga folding. Nah, yang pertama itu whisking. Whisking itu berarti dalam kamus baking, kecepatan yang kita gunakan itu bertahap. Yaitu perlahan, sedang, kemudian menuju ke tinggi. Nah, alat yang biasa kita gunakan itu berupa mixer atau juga whisk. Tujuannya apa sih kalau misalnya whisking? Yaitu untuk memasukkan udara ke dalam adonan sehingga adonan mengembang. Yang kedua itu adalah folding technique. Jadi berbeda dengan whisking technique. Kalau folding technique adalah kita hanya mengaduk satu arah aja. Dan mengaduk itu kecepatannya perlahan aja. Nah, karena kalau misalnya kita kebanyakan ngaduk, maka otomatis udara itu akan semakin banyak ke dalam adonan. Itu bisa berakibat adonan jadi cair, apapun bisa berakibat bantet. Udah mulai belum ya? Bingung saya. Bers, bers! Udah mulai belum? Skripnya mana? Nama saya Kamal Harim. Atau biasa dipanggil Chef Kamal. Saya bekerja di dunia industri kurang lebih 15 tahun. Bulu saya kerja di Hotel Hilton dan Ayet. Sekarang saya jadi founder untuk TNC, yaitu tiramisu and coffee. Kemudian saya membuka juga pelatihan juga sama namanya TNC, training and cooking. Saya merasa bahwa dengan pelatihan yang baik, dengan alat-alat yang baik, kemudian ada tutor yang baik. Sehingga nanti dunia kewirausahaan itu akan bisa dibuat dan bisa berkembang di daerah masing-masing. Ya, saya akan membagi tips bagaimana membuat mereng yang bagus. Pertama, kita siapkan putih telur di dalam mangkok atau di dalam bol. Kemudian kita rebus air dengan gula. Nah, pada saat merebusnya itu harus mendapatkan temperatur yang pas, yaitu 114 derajat celcius. Nah, untuk mendapatkan 114 derajat celcius, kita harus ambil gula yang mendidihnya tadi, dimasukkan ke dalam mangkok air. Kemudian gulanya kita pegang. Kalau sudah bisa gula, berarti itu sudah 114 derajat. Kemudian tinggal kita kocok putih telurnya, kurang lebih sebentar saja, biar agak berduih. Jadi, kemudian gula yang panas, kita kocok dengan kecepatan tinggi, sehingga nanti akan mendapatkan mereng yang bagus, yang aku, dan lembut. Nah, mereng ini sekarang sudah banyak dipakai untuk dekorasi pinggirannya cheesecake, kemudian di torch. Jadi, warnanya itu agak kecoklatan dan bisa juga buat cookies mereng. Jadi, teman-teman yang sudah berwirausaha, maupun yang baru memulai, kita akan mengadakan demo dengan menggunakan produk-produk yang kita bawakan. Di sana, kalian berkesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab sama siap-siap yang ada loh kok. Saya Chef Stella. Saya Chef Kamal. Tunggu kami di Sailor Interfood 2019. See you there!